Pemirsa Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra di kantor DPP Pan, kawasan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Kamis malam. Apakah wacana koalisi besar menjadi dibahas di pertemuan semalam? Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra menyambangi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di kantor DPP Pan di Jakarta Selatan pada Kamis malam. Kedatangan Yusril Iza Mahendra bersama petinggi PBB lainnya disambut hangat Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan beserta petinggi Partai Amanat Nasional lainnya. Pertemuan antara kedua Ketua Umum Partai itu berlangsung selama kurang lebih satu jam dan berlangsung secara tertutup. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas tentang komunikasi politik antara PBB dan PAN. Hal itu pun diiyakan Yusril Iza Mahendra. Menurut Ketua Umum PBB itu pertemuan kali ini lebih membahas mengenai komunikasi politik dan kerjasama politik dengan PAN menjelang 2024. Yusril pun menegaskan pertemuan ini tidak membahas koalisi. Apalagi ini bulan suci Ramadan ya, bulan puasa sebentar lagi melebaran dengan silaturahmi itu paling tidak separoh persoalan selesai. Kalau ketua-ketua partai saling berkunjung, saling ketemu dan itu memang mesti kita biasakan. Kita walaupun berbeda, tapi walaupun tidak sepakat mungkin dalam satu isu, satu persoalan, tapi kita sepakat walaupun tidak sepakat gitu. Artinya ada pengertian, persahabatan, pertemuan tetap berjalan ya. Tentu itu yang pertama. Jadi masyarakat, rakyat akan senang kalau lihat ketua-ketua partai, pemimpin-pemimpinnya, elit-elitnya itu saling sapa, silaturahim dan apa namanya berkomunikasi dengan baik. Yang kedua tentu karena ini sudah tanpa politik, kita tidak lupa juga bicara soal politik ya. Yang paling penting, saya sampaikan tadi, kita ingin agar komitmen kebangsaan paling penting. Berdiskusi tentang berbagai hal, antara lain mengenai pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang, sebab PBB ini partai yang masih berjuang untuk kembali ke parlemen, menghadapi ketentuan ambang batas 4 persen, dan karena itu ingin bekerjasama juga dengan PAN. Kami tidak bicara mengenai koalisi malam ini, kita juga bicara mengenai Pilpres, Pak Calon Jawa Pres, Jawa Pres, yaitu tidak kita bahas, tapi lebih banyak silaturahim dan membicarakan hal-hal tadi. Sebelumnya, Ketum PBB Yusra Iza Mahendra menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda termasuk wacana koalisi besar. Dari Jakarta, Prita Zega Agung Setia, TV One mengabarkan.